Intro Halo, kembali lagi di tutorial Koko Hedon Kali ini gue bakal kasih tau ke kalian Gimana sih cara menghias Christmas Cupcake Wah, kira-kira butuh apa aja dan prosesnya gimana, tahapannya Kita lihat bareng-bareng ya Eits, sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe dulu Yuk kita lihat bersama videonya Oke, hal yang kalian butuhkan untuk menekorasi Natal kali ini adalah 9 buah cupcake ya Gue udah siapin 9 chocolate cupcake sebagai base-nya Nah, untuk menghias pohon Natalnya, kalian membutuhkan mini cone Kalian bisa beli di minimarket dan sesuai dengan selera kalian Untuk buttercreamnya, kalian bisa gunakan warna hijau daun, merah cabai, dan juga warna putih ya Nah, hal yang paling penting sekarang adalah spuitnya nih Gue menggunakan nomor 17 untuk warna hijau Dan juga gue menggunakan spuit nomor 1 untuk mempercantik dengan warna merah ya Nah, sebagai tambahan, kalian bisa menggunakan cherry sesuai dengan selera kalian Dan yang paling penting kalian harus menggunakan gula halus dan juga pengayak untuk sensasi musim dinginnya ya Oke, sekarang kita bakal mulai untuk menghiasnya nih Ambil sebuah cupcake dan taruh di atas meja putar Sebagai dasar, kalian perlu banget menaruh buttercream berwarna putih ya Pastikan merata ke seluruh permukaan atas cupcake Kemudian, cone kita isi dengan buttercream dan taruh di atas buttercream agar melekat Nah, sekarang part paling seru yaitu memberi warna pada cone-nya Kita bisa menggunakan spuit nomor 17 untuk buttercream warna hijau dan menghias mengelilingi cone-nya Gunakan bantuan tangan kiri untuk memutar mejanya dan pastikan setiap bagian cone terisi dengan buttercream ya Sebenarnya nggak ada pattern atau urutan tertentu Tapi gue terbiasa menghias dari bawah, mengelilingi secara spiral hingga menuju puncak di atas pohon Dan kalau sudah tertutup sempurna, kita bisa menambahkan beberapa elemen hijau juga di base buttercream warna putih Dibaratkan aja ini sebagai rumputan di samping pohonnya ya Nah, tahap berikutnya gunakan spuit nomor 1 untuk menaruh buttercream warna merah sebagai elemen dekorasi Tidak usah terlalu banyak, bisa kita taruh jarang-jarang dan selang-seling di bagian pohonnya Nah, jika sudah, kita bisa menaruh buah cherry di samping pohon sebagai topping dengan warna senada Nah, gimana? Gampang kan? Oke, gue bakal kasih lihat satu kali lagi secara bertahap Biar kalian bisa sambil ikutin dan mencoba ya Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oke, kalau sudah dihias semua, ini adalah bagian paling seru tentunya Menaburkan gula halus sebagai salju ya Biar kue kalian ini terkesan winter banget Langsung jadi lucu dan mirip banget seperti pohon natal di musim dingin ya Banyaknya gula halus, nggak ada takaran ya menurut gue Kalian bisa taruh susu ke hati kalian Tapi harus ingat, makin banyak ditaruh makin manis ya nanti buttercream ya Nah, saran dari gue Jangan membuat pohon yang sama di tiap cupcake Kalian bisa beri variasi dari satu atau dua pohon Tinggi atau besarnya, lalu dengan atau tidak dengan buah cherry-nya Atau kalian bisa kasih yang paling spesial Dengan tambahan topper tulisan Merry Christmas ya Oke deh, sekarang selamat mencoba buat kalian Nah, udah liat kan gimana caranya Memang caranya gampang banget Dan memang hasilnya mini banget seperti ini ya Karena cuma di cupcake Kalian bisa aplikasiin ke kue-kue yang lebih besar juga tentunya Oke, semoga informasi yang gue kasih ini bermanfaat Jangan lupa like dan juga subscribe Tunggu tutorial Koko Hedon berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax